...pun di timnya yang butuh bantuan karena Malvinas Gaming punya damage yang sangat besar. Ruby-nya bisa nangkep. Dan inilah dia dari game kedua tim yang belum mendapatkan kemenangan. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan di game ini, Ombo, Wak? Iya, kalau dari aku pribadi ya, aku suka draft-nya dari Malvinas Gaming. Malvinas, mereka udah cukup oke banget ya. Apalagi dengan Ruby sebagai romernya, Yuzon-nya juga bisa menabrak ke sisi belakang. Tinggal bagaimana mereka berhadapan. Tim fight besar kalau mereka bisa menjenakkan Balmon. Gue rasa ini akan menjadi game untuk Malvinas. Alright, langsung kita menunjukkan Lion of Dawn. Penentuan apakah salah satu dari mereka mampu menggeser posisi dari battle. Atau bahkan mereka akan tetap struggle untuk kali ini. Dimana dari sisi samping, Frost yang akan menggunakan seorang Parsha dari arah Goldlane. Harusnya nih, Ombo. Untuk melawan seorang Clean adalah pilihan yang tepat sekali. Dan bahkan dari sisi Midlane yang mereka menggunakan Upate Z. Ada Stavey di depan sana memberikan damage pada pemain dari tim Red Kanitz. Mereka akan coba untuk melakukan poking di awal. Dan jump style akan mendapatkan satu barna restribusi terhadap Little Wonder. Lebih unggul dibandingkan dari Malvinas Gaming. Tengah-tengah ada low wave yang bisa untuk nge-backup terus-terusan. Tapi, fun fact dari Snake Video. Parsha dan Barat jadi favorit hero di grup A. Dari 4 match yang berlangsung, duanya selalu dipik. Wow, benar-benar bisa dibilang hero yang sangat-sangat tebal di depan sana. Dan Parsha, kita tahu. High ground yang sangat-sangat bisa memberikan defense dan burst damage dari awal game. Bermuda Monster. Iya, iya. Dan memang kayak kita ngeliat awal-awal seperti ini. Semuanya tentu berfokus untuk ngenakin landing-nya terlebih dahulu. Kasih pressure, nge-zoning out. Tapi tergerakkan dari Malvinas Gaming. Tengok, mereka repot melindungi Luna dalam bahaya. Di cakar-cakar Queen belum mendapatkan level 4-nya. Dan Luna masih bisa selamat. Tapi, Adria terkimpin sudah Luna. Dan akhirnya, first flow dihasilkan oleh Malvinas Gaming. Empat member berada di area bottom line. Membuat sang Parsha, sang burung pun pakai flickernya. Kabur-mabur pulang rumah. Ini akan coba ditukar dengan ada satu buah Turetia Ramit. Outernya kali ini ternyata belum berhasil sing. Dengan satu buah pelatang yang nge-transform. Memilih untuk mundur karena belakang. Mengganggu pergerakan dari seorang Nathan. Tapi ternyata di sini sepertinya Nathan masih bertahan di rumah. Sampai dengan suara jump style. Harus mundur karena belakang tidak bisa untuk mendapatkan satu buah Tartol. Terlebih dahulu memilih untuk reset, 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 dan reset. Uh, reset dilakukan. Red Canning kembali mundur. Dan Malvinas di game early seperti ini. Kayaknya mereka udah menunjukkan taringnya. Menurutkan pressure bahkan dari Tartol Camp. By Samsung Galaxy A52s sudah muncul. Mereka ingin amankan objektif selanjutnya. Dan Red Canning, mereka gak mau ngebiarkan itu berjalan secara mulus. Mulai di kontes, dipukul mundur. Terreset sudah Tartol yang pertama. Oh, dengan ada lethal counter kali ini sepertinya dari Queen. Nggak mau terlalu maju, lebih dalam lagi. Anda kasih depan sana. Ketua kata dengan World Manipulation. Satu hari tersebut sedangnya cukup baik. Dan bakal dibalik. Sekarang keadaannya, lethal counter hilang. Roger yang tergeprek. Menjadi Roger geprek level 3. Bude Monster. Cuan, cuan, cuan banget dari Red Canning. Mereka hanya kehilangan Luna. Sedangkan Malvinas Gaming harus kehilangan Queen. Dan juga Adria. Dua hero yang seharusnya mereka bisa farming. Harus bisa menjaga diri mereka. Tapi sayangnya, Red Canning punya kesempatan yang sangat besar. Celahnya dimaksimalkan. Mempanis dua member dari Malvinas Gaming. Wow, Sing-nya. Kalian juga agak lebih tertati-tati untuk menumbangkan barat. Seatemnya Opus, silahkan. Ya, dari Jump Style akan mengarah ke War Axe terlebih dahulu. Jadi, masih baru sepatu disini. Jadi, hanya mengandalkan untuk lethal counter tadi. Untuk team fight, cukup, dan Akashi juga demikian. Akan mengarah ke Guardian Helm. Jadi, ini bakal tebel-tebel untuk teman-teman dari Red Canning. Sebelum ada item yang jadi sebenarnya. Jadi, mereka masih dalam proses untuk build up. Tapi, kita melihat tadi bagaimana team play-nya. Di mana Red Canning agak sedikit dipaksa disini. Untuk melindungi gold play-nya. Wow, Langsara, I'm offended. Tidak ada bottom lane. Farzak akan menjadi pilihan. Tapi, lihat dengan kepengawalan 4 pemain dari team Red Canning. Sebenarnya dibukul mundur Steffi. Steffi, nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Steffi dan bahkan Queen. Jump Style, what are you doing? Teralui dive in. Gold play-nya telah dikeluar. Menjuka, belakang masih bisa selamat dengan satu buah health. Dan juga heart guard dari seorang. Papi, Papi pun Luna. Ya, berani masuk karena adanya heart guard dari Luna. Ini juga menjadi sebuah informasi yang penting. Malvinas Gaming agak maju. Terlalu terdepan. Terdepan dan dipanis oleh team Red Canning. Mereka mempanis. Karena Malvinas Gaming melihat, Oke, udah nggak ada heart guard. Kita maju sedikit. Tapi tidak. Red Canning masih sigap untuk melakukan peperangan. Dan mereka nggak berhenti di situ. Mereka masuk karena jungle milik team Malvinas Gaming. Mulai dibalas kali ini. Dari permainan agresif Malvinas Gaming. Black Dragon Ball. Muncul karena belakang. Upaz di dalam bahaya. Backup-nya di mana? Upaz di. And to be dikeluarkan. Dan Upaz di dalam bahaya. Satu sin terakhir. Didapatkan. Queen mendapatkan point kill yang dia butuhkan. Oh my God. Adrian kali ini memberikan sedikit quick throw. Untuk bukul mundur. Steffi tidak tinggal siap. Jump style akan menjadi pilihan. Tantartal kali ini terbuka lagi dan lagi. Memilih di arah bottom lane. Harley. Bagaimana coba Mark Stavros. Ditutup. Federnesteknya udah tidak ada lagi. Steffi is coming. Wings by wings. Mencoba untuk menyelamatkan diri. Menuju karat turret yang kedua. Mundur bahkan. Dan di sisi lainnya. Steffi memukul dan men-zoning out permainan. Hingga Adrian selalu kuat untuk mendapatkan banyak gold. Dan Akashi menginjak batang leher dari seorang. Wow. Sang naga. Iya. Ucuk-ucuk di area. Turtle Lane terdapat poin kill. Karena Red Canids. Mereka ngebiarin bottom lane-nya. Dan Parsi masih bisa bertahan. Di area bawah. Dan Wings by Wingsnya. Sementara Turtle Lane. Merotasi dari Red Canids. Menghasilkan satu poin kill. Yang ini ngebuka mereka. Untuk objektif selanjutnya. Yaitu Turtle. Sekarang Turtle Camp by Samsung Galaxy A52s. Sudah muncul. Akankah ini dikontes oleh Malvinas Gaming? Tapi itu pasti. Seorang diri tanpa adanya backup. Bahkan Angela juga gak ada hard gun. Sehingga harus dipasrahkan begini saja. Terlambat semua. Sudah kali ini untuk Turtle. Dan Turtle sudah diamankan oleh seorang Jump Style. Walaupun ditukarkan seorang Upadzi. Yang dimana Upadzi tertangkap di rotasinya. Masih terakhir keluarkan. Dan Stevia akan menjadi pilihan. Dan 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 akan menjadi channel Luna. Masih ada pelikir karena belakang. Masih ada satu buah. Perlindungan kali ini diamankan oleh seorang Fenris. Tapi Harley tidak tinggal diam. Akashi terasuki oleh seorang yang celah. Dan berhasil selamat. Tidak ada pertempuran. Dan tidak ada pertukaran nyawa. Untuk di arah Midland Opung. Ini Red Kainage juga bisa menahan. Malvinas sedang berusaha untuk mencari celah. Dari mana mereka bisa dapetin poin play dari Red Kainage. Karena Red Kainage mereka bermain objektif. Mereka bisa dapetin turtle-nya bahkan dua kali berturutur. Dan bahkan untuk objektif di gold 10-nya. Sebenarnya sudah sukses dari Malvinas. Mereka sudah dapetin bottom 13. Dan bahkan untuk di top-nya ini. Baru dapetin juga oleh Malvinas. Jadi pelan dan pasir mereka juga masih bisa saling mengejar. Tapi untuk gold difference-nya ini terjadi. Karena adanya objektif play di arah dari turtle 10. Oke. Lihat perbandingan seribu gold yang mereka miliki. Di opasi. Maka coba untuk menunjukkan ke arah seorang Sing. Depan sana ada Luna yang tiba-tiba datang. Untuk memberikan sedikit pressure. Dan bahkan Sing harus mundur sedikit. Ini Turet di arah bottom lane akan menjadi pilihan utama. Lihat bahkan tiga player sudah stay in by opposition. Melakukan cutting in. Dengan item yang dia meriliki war axe. Dan bakal menuju ke arah satu buah Drapknot Armour. Untuk sebuah chance menahan semua damage. Yang diberikan dari seorang Roger sebagai anti-quiral sebuah monster. Tapi dilihat dari pergerakannya sekarang di arah bottom lane. Dan akan terjadi perang yang sangat besar. Dan Harga sudah dimunculkan. Jumpstyle semakin percaya diri. Masuk area depan. Dato'Nos welcome menahan satu. Di area belakang diseruduk oleh Sing. Dan Black Dragon Boom dipisahkan lidi belakang dari tim Ratkanis. Tapi di area depan jumpstyle. Percaya diri. Maju ke area depan. Masih bisa berlatih. Tapi Upasinya tak bisa diselamatkan. Berperamat juga area depan Queen dengan bebasnya. Damage yang sangat besar. Lycan pose. Mengicara-kejar ke area lidi belakang. Membuat Ratkanis mundur secara perlahan. Mundur secara teratur. Mereka udah kelehan Upasi. Dan juga Luna. Oh no. Tadi miskomunikasi terlalu memaksakan dari seorang jumpstyle. Dia kira dia akan mendapatkan satu buah point kill. Atas seorang Steffi. Tapi ternyata Steffi terlalu jauh. Vanessa yang keluargan. Sehingga menjadi pilihan. Akashi dan Harus berenangkan satu buah tartelnya. Mencoba dipaksa di area midland. Queen is coming bersama dengan Steffi. The Flicker save the day. Untuk seorang Akashi. Flicker gara belakang. Dan satu titik penting jam style. Mereka mendapatkan satu celah. Dan harus mundur sekarang juga. Wow. Ini dodanya kerat. Sangat-sangat kerat sih. Coba Malvinas gaming. Yuzhong-nya selalu punya peran yang sangat penting. Dia kayak ketika Yuzhong muncul. Jadi Ratkanis-nya mundur. Tepisah perangnya. Iya ada dua timpet ya. Yang berarti terpisah. Seperti itu tadi. Tapi ya balik lagi. Dua-duanya deket banget. Tinggal bagaimana mereka mengeksekusinya. Tinggal siapa yang lebih dulu untuk menyelesaikan Atom Akashi. Udah punya antik kuras. Akan jauh lebih tanki di garis depan. Wow. Tapi dengan reload motivation dikeluarkan. Akashi sekarang berada di tengah-tengah. Mau makan siapa. Luna pun gak bisa melamatkan dengan adanya Heartgun. Flicker langsung kabur. Jamsal di area depan. Tak ada yang bisa membackup lagi. Heartgun sudah digunakan. Dan sekarang dari Ratkanis. Mereka kehilangan lagi. Dua. Tadi juga dua. Dua-dua terus yang mereka tanpa mendukarkan apapun. Iya. Benar Buda Monster. Ini bukan hal yang baik. Lihat 8 poin kill sudah diamankan. Dari segi gold. Mereka juga udah bakal melambung jauh tinggi. Dengan perbedaan yang udah mulai signifikan terlihat. Dari segi laning-nya. Mereka juga udah coba amankan. Untungnya Buda Monster ya. Tourade-nya itu masih sama. Tourade-nya masih seri. Tourade-nya masih dua sama. Yang tandanya. Mereka tidak terlalu memiliki keunggulan dari segi objektif. Tourade. Dan di arah bottom lane. Dengan adanya tiga orang yang sudah diamankan oleh tim dari Malvinas Gaming. Ini tandanya akan menjadi Tourade yang ketiga untuk mereka. Tapi lihat Frost terlihat dengan cukup jelas. Stevi dengan konsilnya. Imovended belum ada. Dan langsung flicker ke arah belakang. Menyelamatkan diri antisipasi untuk melakukan perlindungan. Just in case tiba-tiba ada satu Imovended yang bakal ditarik dari seorang Stevi. Untungnya Stevi pun gak punya flicker. Hmm itu untungnya. Cuma memasuki menit yang ke sembilan. Semuanya akan tentu berporos kepada Lord yang sesaat lagi akan muncul juga nih. Red Canids dan juga Malvinas Gaming. Udah berada di dekat Lord Pit yang muncul. Selamat datang Ji. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Kalian ini di Land of Dawn. Tentunya Bapak Lord sudah internasional kali ini. Berada di World Championship. Mr. Lord. Mr. Lord oke ya. Selamat datang Mr. Lord yang terhormat. Imovended terlihat dikeluarkan. Akashi depan sana memberikan damage tapi lihat cleannya. Image through damage yang tidak bisa dibunuh tapi Sing is coming. Kampasah kamu jadi pilihat. Dan bahkan Upathezi tidak dia tidak menunjukkan Ressar Javtad. Tapi Upathezi lah jadi pilihan utama. Dia bisa diberikan tahu sakit tapi tersata. Renteri musennya on point. World berpunyai memberikan pergerakan tapi sekarang Upathezi udah hilang. Queen akan menjadi pilihan juga. Tapi masih ada linkan pasan bakat. Akashi yang gak boleh pulang. Sing tidak tinggal dia. FDR sebut-sebut untuk menelamatkan jiwa dan raka. Tapi tersata masih ada pasif yang dimiliki dari seorang Yuzon. Hataman berdekat tumpul ke arah belakang. Meninggalkan satu buah point dari Upathezi. Rugi-rugi-rugi dari Red Kandet. Terus-terusan merugi dari peperangan tadi. Mereka gak bisa mendapatkan apapun. Dan replaynya kita lihat dari ini om. Yes. Replay oleh Samsung Galaxy A52s 5G. Dimana ini ada fight yang terpisah. Dikejar habis-habisan Upathezi harus kabur. Dan bahkan terpik off oleh Zing. Dan setelah itu juga kembali join untuk tim fightnya Zing lagi-lagi. Zing-nya dia udah disana lagi. Dia habis dapetin satu. Dia mundur ke belakang keluar. Habis ngejar Black Dragon Fall. Wow luar biasa. Itu kunci permainan dari Malvinas Gaming sih. Selalu memisahkan peperangan. Padahal mereka harus gabung. Tapi di area atas. Kayak di tim Red Kandis harus kehilangan Touret. Di area bawah pun. Akan juga di area tengah menjadi pusat pula. Malvinas Gaming berada langsung di area depan. Akashi menjadi frontliner. Mencoba menangkap siapa tapi terlalu low. Dia harus kembali mundur. Berdiri terus welcome gak bisa untuk mendapatkan siapapun. Malvinas gilain untung-untung dari semua Tourette-nya berhasil disapu. Tersisa inhibitor saja untuk tim Red Kandis. Ini Lord yang masih sangat pagi. Belum menit 12 masih bisa diatasi oleh tim Red Kandis. Sebenarnya inilah yang kita bahas ya. Dari segi draftnya bahwa ketika ada real world manipulation yang dibuka. Escape apa yang dimiliki Lord Red Kandis. Hampir gak ada sama sekali dan itu yang membahayakan. Mereka mau nabrak. Tapi gak bisa nabrak juga. Tapi gak bisa nabrak. Karena kalau nabrak mereka harus totalitas tanpa batas. Mereka harus real commitment untuk ada di sana. Dan itu dimaksimalkan oleh Malvinas. Terlihat bahwa Ruby juga menangkap dengan adanya M. Offended. Narik semuanya masuk ke dalam real world manipulation. Dan ngembalikin keadaan dari sana. Itu dia. Mau gelut? Ayo. Mau kabur? Ayo gelut lagi. Dikejar sama Yuzhong. Iya ada Yuzhong. Diudak-udak. Pokoknya ini kayak tim Red Kandis harus punya skenario yang baru lagi sih om. Dan ini kayak dari tim Malvinas Gaming. Gak mau kasih kesempatan. Mereka mulai berperang dari area atas. Real world manipulation dikeluarkan. Tapi Frost hanya bisa terbang saja. Karena Peter Estrecknya gak beri impact apapun. Memilih untuk mundur setup. Yang dilakukan oleh tim Red Kandis pun gagal pula. Wow itu lebih ke arah ragu sih dari Malvinas Gaming aku lihat ya. Dia setengah-setengah udah all out. Dan bahkan kali ini kita lihat. Dimana tadi aku sudah bilang di para pemain dari Malvinas Gaming. Ada satu pemain yang memiliki ubur termuda. Yaitu Adrian. Dan itemnya yang open wow. Silahkan. Yes. Dimana di itemnya. Sekarang upat izi sih. Kalau kita lihat di kejar-kejar terus-terusan. BOD nanti adalah item untuk dia sendiri. Tapi Queen Wintolkel War Axe. Ini udah hampir jadi sih. Last item bisa jadi Melvin Proor. Untuk Queen. Sing juga udah cukup tanky. Dengan mengandalkan satu bow War Axe. Itu udah lebih daripada cukup untuk dia. Adrian. True damage bagi dia. Jadi BOD next itemnya. Ini lebih perih lagi. Tinggal komposisi dari Red Kandis. Bagaimana mereka membongkar defense yang dibangun oleh Malvinas. Karena Malvinas ketika mereka sudah mengeluarkan komposisi skill mereka. Hampir gak ada yang bisa dilakukan Red Kandis. Kecuali yaudah. Real commitment aja. Kita harus nabrak. Kalau kita mundur. Kita udah ketangkan di tengah. Palang tanggung. Mending basah sekalian gitu. Jangan separuh-separuh. Nyemplung. Iya nyemplung aja. Udah berantem. Udah gak bisa lagi men soalnya. Oh kecebur langsung ya. Kelelep aja ya. Oke. Do or die. Iya do or die. Dan ternyata udah ada Steppy depan sana. Jam style. Harus coba mundur terlebih dahulu. Steppy. Kali ini. Karena dia seorang diri. Dia bisa saja di pick off. Buda Monster dia bisa saja diamankan. Dan bahkan kalau dia diamankan di tempat tadi. Dia bakal segera pergi dengan adanya. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Please welcome. Please welcome Mr. Lord. Yang terhormat. Please welcome. Please welcome. Oke dan welcome to the world. Sekarang semuanya udah perang-perang nih Ji. Karena dari Malvinas Gaming mereka gak mau. Basah-basih untuk mengamankan Lord. Tapi begitu pula dengan Red Canis. Mereka gak mau ngasih gitu. Setelah gratis. Dan mereka terlalu terlambat. Lord sudah berada di tambah. Alvinas Gaming. Ampon Venet dikeluarkan pula. Tapi di area belakang. Tengok Yu Zhong yang asak-asak li di belakang dari tim Red Canis. Akasih seorang diri di area depan. Gak ada yang bisa memback up Luna pun. Yang mencoba membantu dengan hardguard. Harus tumbang pula. Hantaman benda tumpul. Membuat dua player dari tim Red Canis kali ini tumbang. Luna di area belakang oleh seorang Yu Zhong. Dan Akashi di depan yang tertangkap dengan world manipulation. Iya tapi sing-nya tumbang sih tadi. Iya. Cuma satu budaya. Lebih berbahaya apa? Frost-nya tuh gak tumbang. Yang sangat penting adalah Frost-nya tumbang. Untungnya ini masih menitia ke-15 opung Wawa ya. Jadi mereka masih lebih cepat untuk kembali hadir ke line of down-nya. Dan replay-nya opung Wawa. Iya ini jadi replay dimana Akashi tertangkap. Nah ini dia. Ini yang selalu terjadi. Real world manipulation dibuka. Akasih-nya nyangkut. Gak ada yang bisa nolong sama sekali. Karena ada Yu Zhong yang ngepisahin semuanya. Itu dia untuk replay kita oleh Samsung Galaxy A-series. Oke tapi kali ini sepertinya Lord bakal lebih cepat. Untuk bersama para pemain dari Malvinas game India. Red Canis mencoba untuk bertahap. Red Canis mencoba untuk bertahap. Red Canis mencoba untuk bertahap. Sampai dengan world manipulation ditutup. Bahkan Frost-nya disuruh tutup. Fedora Strike-nya membuat Ture tetap masuk. Dan bahkan Super Minion mereka masih bergerak di arah bottom. Dan juga di arah mid lane. Ini saatnya Sing untuk bersinar. Lian Yu Zhong. Ataman benar-benar tumpul bersikara belakang. Gak melihat apapun yang terjadi. Melanggungan Tonekau. Tadi hilang begitu saja. Letalkan tergadar bisa memberikan 1 poin tambah. Tapi ternyata catalnya. Terperangkap. Mencoba diambil. Steffi Dissernamantika pergerakan dari seorang Jumpstar. Bester bukanlah sangat bebas. Tiga Ture sudah hilang. Ini bencana Buda Bongstar. Malfinas Gaming begitu kuatnya menduduki base beli klip Red Canis. Terus Tusan masih ngotot. Akasinya tumbang. Terus tiga member saja. Berusaha untuk melakukan defense. Tanpa adanya Queen. Gak masalah. Mereka mau langsung karya base. Tapi Sing sudah dipanis. Terus sekarang three on three. Tiga lawan tiga. Malfinas Gaming harus kembali sepertinya. Dipaksa mundur ke atas. Malfinas Gaming akan memaksa ini. Luna berada di depan mata. Lalu real cool manipulation dikeluarkan. Benar-benar sekarang kayak ini. Malfinas Gaming gak bisa untuk maju lagi sih. Memaksakan sesuatu keadaan yang tidak baik untuk kali ini. Membuat Malfinas Gaming harus sadar. Mereka harus mundur. Dari cleannya pun gak punya flicker lagi. Lihat ada aset yang dikeluarkan. Clear Minion yang dilakukan para pemain dari tim Canis ini luar biasa bagus. Untungnya. Tadi Ufa Tazi berhasil mendapatkan satu poin penting. Kalau tidak Queennya tidak tumbang ini beda kasusnya. Karena dengan beberapa health bar yang cukup tipis. Dan Canis itu membuat seorang Queen itu bertahan. Dan reset dulu kalau kita lihat. Dari Malfinas mereka harus berusaha. Untuk bisa mendapatkan objektif mereka ya. Yang paling penting adalah mendapatkan Lordnya. Dan sedikit ngintip dulu dari item dari Malfinas. BOD udah selesai. Bagi Adrian dia akan mengarah ke satu item. A Magic Defense. Bisa jadi itu adalah Athena Shield. Yang akan sangat respect terhadap Frost. Frost disini sudah akan mengarah juga untuk Holy Crystal. Jadi kita harus meng-expect juga bahwa akan ada burst damage yang sangat cepat. Yang bisa dilakukan oleh Frost. Karena Shield belum ada yang ngebuat kecuali Stevie. Yang dimana dia adalah roamer sendiri. Jadi harus berhati-hati terutama mungkin untuk Queennya disini. Karena satu buah ledakan dari Fadal Airstrike akan bisa membuat dia menguap. Bagaikan ya udara kosong. Jump style juga ini apa ya. Ini dari Red Canids. Mereka balik lagi mereka gak boleh terlalu terpisah seperti tadi. Berulang kali kita melihat Akashi sendirian di dalam Real World Manipulation. Ataupun jump style yang ada di dalam sana. Empat lawan satu. Oke tapi kalau menurut aku sih lebih karasing ya. Dia harus lebih sabar untuk buka Black Dragon Transformnya. Dia harus tahu dulu posisi dari Parshanya. Dia harus tahu dulu posisi dari Upatazi dimana. Karena kalau dia udah ngebuka sekali aja Upung Wawa. Dia ngelepasin dua orang itu bersinar di dalam teamfight. Itu beda kasusnya. Karena bisa saja kali ini Red Canids yang membalikan keadaan di menit yang ke-18. Ingat sebentar lagi kita menuju ke arah menit yang ke-20. Dan welcome. Please welcome Mr. Lord yang terhormat. Masih untuk ketiga kalinya by Samsung Galaxy A52s 5G. Sekali ini udah dibuka. Queen bakal coba fokus. Ada Akashi. Flicker telah depan. Dan ternyata masih bisa dilindungi oleh seorang Flicker dari seorang Harley. What Manipulation belum dikeluarkan. Kali ini dari seorang Sing menunjukkan seorang Frost itu. Dia pilihan utamanya. Dan ternyata Flicker udah dikeluarkan retribusi. No 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 no. Bukan retribusi tapi ternyata sesuatu buat James dari seorang Harley. Mendapatkan satu boboin yang cukup mahal. Atau boboin sudah dikeluarkan. Dan sampai sekarang belakang. Kabur dengan baling 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 baling. Bapu bapu bapu. Oh Immortalism sudah pecah. Tapi dari Malvinas Gaming mau mengakhiri game ini sekarang juga. Dengan lore yang sudah mereka miliki. Tiga kill yang mereka dapatkan. Ini membuka jalan. Ini udah kayak rat carvet. Mereka masuk bersama-sama. Di dalam base. Tim Ratkanis berusaha sekuat tenaga untuk menahan Malvinas Gaming. Ratkanis hanya bisa pasrah. Karena lore sudah hadir. Semuanya berfokus terhadap base. Dan Malvinas Gaming mendapatkan kemenangannya. Oh my god.